Selamat pagi anak-anak Yang gak masuk? Ada yang gak masuk? Siapa yang gak masuk? Itu si Rudy Rudy gak masuk kenapa? Tuh Barang apa katanya? Mudik Belum balik Gimana sih kok belum balik? Yaudah lah kita langsung masuk ke pelajaran aja ya Eh sebelum belajar ibu lupa Itu coba keren kirinya tuh dilihat Masih banyak sampah berserakan Tolong dibuang dulu ya Gak ada kok disini Itu loh itu loh sebelah situ Udah bersih? Udah tuh Oke jadi Kita akan mulai pelajaran hari ini Disiapin dulu ya bukunya ya Bukunya yang Jadi kita masuk pake LKS ini Soalnya LCD kita Belum Diterbaiki Jadi kemarin ceritanya Kepala sekolah itu udah mengajukan Apa Pengajuan dana Tapi ternyata dananya belum turun anak-anak Jadi kita harus sabar lebih sedikit lagi ya Jadi ampun Untuk sementara kita Masih ya Kita pake buku dulu gak apa Karena sekolahnya dulu Ibu juga sekolah pake buku Ya bu Anak-anak minggu lalu kan kita sudah belajar mengenai kedatangan sekutu dan Belanda Pada awalnya kedatangan sekutu itu diterima oleh rakyat Indonesia Karena tujuan sekutu itu waktu itu adalah Membebaskan para tawanan perang Kemudian juga menelucuti tentara Jepang Kemudian Memulihkan keamanan dan ketertiban Dan mengadili penjahat perang Nah tapi kemudian karena mereka mau taui bahwa Pasukan Nica atau Belanda itu juga turut dalam Mengikuti pasukan sekutu data Indonesia Mereka menyadari bahwa pasukan Belanda juga ingin kembali mengambil alih Indonesia Nah sebelum kita lanjut pada pertemuan hari ini Sebelum lanjut ke materi Sebenarnya ibu punya video Tapi karena LCD kita rusak Jadi ibu akan kasih lewat laptop ibu aja ya Jadi kalian nontonnya dari laptop ibu aja gak apa-apa Ini silahkan kalian saksikan dulu Tolong diperhatikan karena ini nanti juga akan ada di Untuk materi kita hari ini Yang saya kira sudah selesai ya nonton videonya Sudah ibu Nah setelah menonton video tadi Saya harap kalian sudah ada gambarannya Tentang pelajaran kita hari ini Sudah ibu Nah jadi minggu lalu kan kita sudah membahas tentang kedatangan sekutu dan Belanda Nah pasti rakyat Indonesia juga melakukan perlawanan kan terhadap sekutu dan Belanda Maka dari itu kita pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang perlawanan bersenjata Perlawanan yang akan ibu bahas pertama yaitu adalah pertempuran Surabaya seperti yang tadi telah kita lihat dalam video Jadi kronologisnya seperti ini anak-anak Pada pertempuran Surabaya itu mulanya Pasukan sekutu itu datang pada tanggal 25 Oktober 1945 ke Surabaya Kemudian setelah itu Ternyata rakyat juga baru menyadari bahwa pasukan mica juga turut ikut rombongan pasukan sekutu Nah kemudian Pasukan sekutu ini membuat kekacauan karena mereka juga menghasut dan membuat rakyat Surabaya marah Sehingga terjadi bentrokan antara rakyat Surabaya dengan sekutu Nah setelah itu mereka sempat mengadakan gencata senjata namun pasukan sekutu sayangnya tidak menghormati gencata senjata tersebut Terjadi sebuah insiden dimana insiden tersebut menewaskan salah satu pemimpin pasukan sekutu yaitu Brigjen Malabi Dan kemudian pasukan sekutu ini merasa marah karena mereka menganggap bahwa rakyat Indonesia yang telah membunuh Malabi Maka mereka memberi ultimatum agar rakyat Indonesia ini menyerahkan orang-orang yang dicirigai sebagai pembunuh Malabi Dan juga menyerahkan senjatanya maksimal pada tanggal 9 November 1945 pada pukul 6 sore Nah tentu saja rakyat Indonesia tidak mau menyerah tanpa pelawanan Jadi pada tanggal 10 November itu terjadilah pertempuran Surabaya yang hingga saat ini kita kenang dengan memperingati hari parah Nah kemudian yang akan dibuji jelaskan yang kedua itu adalah tentang Bandung Lautan Api Nah kalau Bandung Lautan Api ini cara perlawanan itu agak berbeda dengan pertempuran Surabaya Kenapa? Karena pada waktu itu rakyat Bandung terutama TKR yang ada di Bandung waktu itu tahu bahwa kekuatan mereka tidak sebanding dengan kekuatan sekutu yang datang ke Bandung pada waktu itu Sehingga ketika pasukan sekutu datang dan memberi ultimatum untuk mengosongkan kota Maka para TKR ini berinisiatif untuk menggunakan politik bumi hangus Jadi politik bumi hangus ini adalah mereka membakar sendiri kota-kotanya supaya tidak dimanfaatkan oleh pasukan sekutu Jadi pada waktu itu mereka benar-benar membakar bangunan-bangunan yang ada di kotanya Kemudian juga semua warga waktu itu sudah dimusikkan ke daerah Garut Kemudian mereka juga membakar Budang Mesiu milik sekutu Nah pada waktu itu tokoh yang terkenal dan tewas waktu membakar Budang Mesiu itu adalah Muhammad Toha Sampai disini ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Tidak ada bu Tidak ada ya? Tidak ada bu Sudah kalau begitu karena kita telah membahas tadi tentang Bandung Lautan Api Kalian pasti tahu lagu Halo Halo Bandung kan? Tahu Nah maka dari itu kita mau coba nyanyi dulu ya Kita mau coba nyanyi yuk Nyanyi yuk Halo-halo Bandung biar semangat dong Dari tadi kita semangat banget sih Gurunya udah ngomong panjang lebar Ya bu Ayo kita nyanyi bu Kita yuk Satu, dua, tiga Halo, halo Bandung Ibu kota perianan Halo, halo Bandung Kota tenang-tenang Sudara mereka Tidak berjumpa dengan kau Sekarang telah menjadi lakukan api Mari bung rebut kembali Bukankah semua Nah karena tadi gak ada yang tanya Sekarang giliran ibu yang tanya ya anak-anak Jadi Pertanyaannya ini Modelnya gak kayak pertanyaan Biasanya Jadi nanti Ibu akan Memberi pertanyaan kepada salah satu dari kalian Ibu akan pilih acak Misalnya ibu pilih nomor absen satu Nanti nomor absen satu harus Menunjuk temannya yang lain Tapi nanti ibu tanya dulu Nomor absen satunya Kemudian setelah dia bisa menjawab Dia memberi pertanyaan kepada salah satu temannya yang dia tunjuk Sudah mengerti anak-anak? Mengerti Ya bu, mengerti bu Nah jadi ibu mulai ya Pertanyaannya gak usah banyak-banyak sedikit aja Karena bentar lagi kayaknya waktunya juga udah mau habis kan Udah mau istirahat juga Jadi Ibu akan tunjuk nomor absen satu Kebetulan pakar hari Siapa nomor absen satu? Saya bu Ya jika ya Jadi ibu akan bertanya ya Siap-siap Pasti kamu tahu jawabannya Kalau kamu memperhatikan Pertanyaannya yang pertama Siapakah Pimpinan pasukan sekutu Yang tewas pada saat Pertempuran Surabaya Anu bu Malabi Ya betul Nah sekarang jika boleh tunjuk temannya satu Kamu yang beri pertanyaannya Oh iya Ini Dinda Pertanyaannya Ya Dinda siap-siap Tokoh yang membakar gudang mesiu di Bandung siapa? Tokoh yang membakar gudang mesiu tadi sudah ibu sebut loh Mohd Toha ibu Iya betul Mohd Toha ibu Kira-kira satu orang lagi saja ya Dinda Tolong tunjuk salah satu temannya Oh iya Pinsen ibu Ya Pinsen silahkan Pada tanggal berapa Pasukan sekutu Mendarat di Surabaya? Tanggal 25 Oktober tahun 1945 Ya betul Nah kita udah tanya jawab ya Sebenernya ini gak ibu masukinilah sih Tapi ibu nilai keaktifan kalian juga Gak apa-apa Karena kita ini udah pertemuan kedua kan Minggu depan pertemuan ketiga Terus abis itu kita pulangan Jadi ibu harap kalian benar-benar memperhatikan pelajaran ibu Siap dulu Nah sekarang kita sampai pada akhir jam pelajaran Pulang Nah dulu masa langsung pulang Jadi pertama Ibu mau tanya Lagi Coba Nilai-nilai apa yang bisa kalian dapatkan dari pelajaran kita hari ini? Nilai Sebenernya nilai-nilai itu secara garis besar sama sih Perjuangan Kalau kalian masih gak pelajaran minggu lalu Pasti kalian tahu Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Ya itu apa kira-kira nilainya Dari perjuangan pertahanan kemerdekaan Berkorban untuk bangsa Iya benar adalah berkorban Kemudian Ayo apalagi masa gak tahu sih Cuma nilai-nilai loh gampang loh Gak perlu hafalan tuh Nilai Semangat patriotis nih Iya betul Semangat patriotisme Terus lain darah berkorban Patriotisme Satu lagi aja Satu lagi aja deh Apa ya? Pasti kalau misalnya mau melakukan perlawanan tuh Pertamanya harus ngapain ibu? Kebersamaan Ya itu ya Atau yang kita kenal juga dengan Persatuan Aduh ini kalian kayaknya bener-bener lapar ya Sebentar ya Bentar lagi istirahat Aduh ya ampun pada gak fokus semua Oke Kita lanjut aja Langsung ke Kesimpulan Ibu aja deh yang ngasih kesimpulan Ibu tahu kalian semua apa Jadi kesimpulannya juga ada Kait aja dengan nilai-nilai yang sudah kalian sebut Sebenarnya kesimpulannya gampang aja Kita sebagai generasi muda Harusnya Menyadari bahwa Pengorbanan para pahlawan kita itu Sudah sangat besar bagi Bangsa kita Maka dari itu kita Harus melestarikan dan Mempertahankan apa yang telah Diberikan secara susah Payah oleh Para pahlawan kita Kita harus mempertahankan kemerdekaan Dengan cara kita sendiri Dengan cara kita sebagai pelajar Begitu anak-anak Masih ada yang Mau bertanya gak nih kira-kira Enggak bu Enggak ya udah Udah apa ya Jadi kita tutup dengan penugasan Untuk minggu depan Ibu mau kalian membuat Komik digital Komik digital aja gampang Kayak infografis Tapi bentuknya komik Tau kan kalian kalau infografis Sudah pernah buat kan Jadi Komiknya ini minimal 4 strip Dan 2 halaman ya minimal Temanya Tentang salah satu Pelawanan bersenjata Atau kalau mau Yang jalur diplomasi juga boleh Nanti Dikumpulkan minggu depan Sekalian dipresentasikan Jadi nanti kalian berpasangan aja Berdua-dua aja Karena ini kan tugasnya gak terlalu sulit Cuman minimal 2 halaman 2 halaman aja Udah nilainya udah bagus Yang penting Ingat Kalian harus membuatnya Sekreativitas mungkin Kemudian yang kedua Ibu harap juga Cakupan materinya Juga harus lengkap Dan yang ketiga Ibu tidak akan mentolerir Pelajar Tidak boleh Meng-copy-paste Punya teman ya Gua harap gak akan terjadi Karena kan kalian sering Ibu tahu loh Yaudah Kayaknya udah mau istirahat Kita sudahi saja Pelajaran hari ini ya Terima kasih anak-anak Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang